Selamat pagi Indonesia, Indonesia Komisi Pemilihan Umum menjadwalkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional dari 38 provinsi dan 128 panitia pemilihan luar negeri dapat dituntaskan pada hari ini 19 Maret 2024. Kini tersisa 4 provinsi yang perlu direkap di tingkat nasional, yakni Jawa Barat, Papua, Papua Pegunungan, dan Maluku. Hingga selesai dini hari, KPU telah mengesahkan rekapitulasi suara nasional di 34 dari 38 provinsi di Indonesia atau di hari ke-20 Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2024 tingkat nasional. Teranyar KPU telah mengesahkan rekapitulasi suara Provinsi Papua Barat Daya dengan Partai Golkar memperoleh suara terbanyak. Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional itu, saksi Partai Umat mengungkap adanya indikasi penggelombongan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di salah satu kelurahan di Papua Barat Daya. Jadi tadi ini sebenarnya kami itu punya list anomali suara PSI ketika kan beberapa waktu yang lalu sempat viral lah ya, sempat ramai. Dan kami juga sempat meng-capture data-data yang aneh itu. Dan kebetulan karena malam ini Papua Barat Daya, saya sampling aja sebenarnya. Dan nggak cuma itu, mungkin masih ada yang lain gitu. Kayak tadi di Temin Labuan dan Wernas, ternyata yang di-upload hanya TPS 2. Dan kebetulan itu kena gitu apa. Kita bisa buktikan di situ ada perbedaan suara antara rekapitulasi di kota dengan C1. Jadi itu saja yang sudah terbukti, sudah kelihatan gitu ya. Yang lain juga sebenarnya banyak, dan untuk Wernas aja kan yang lain tidak di-upload gitu. Jadi kita juga belum bisa pastikan itu apakah suara rekapnya sesuai atau tidak gitu. Jadi di sini saya menyampaikan itu ada sesuatu yang salah gitu. Nanti kalau di situ jelas kami keberatan. Ketika kami menemukan ada yang keliru, itu kami keberatan. Pimpinan, saya dari PSI. Sebelumnya ingin mengomentari apa yang disampaikan oleh saksi Partai Umat ya. Karena ini kan sudah sampai di tingkat pusat ya pimpinan ya. Artinya seharusnya dari tingkat kecamatan sampai kaupaten dan provinsi, seharusnya mereka sudah mengkoreksi terlebih dahulu apa yang terjadi di TPS tersebut. Lalu kami tidak terima dengan keberatan kalau misalkan diputuskan PSI dikurangi sejumlah suara yang dimaksud. Karena sekali lagi itu kan bukan kesalahan PSI, karena itu di TPS tersebut tidak tercantum sama sekali penjelasan perolahan suara PSI di seluruh berapa. Di antara yang lain itu ada keterangan, cuma PSI doang yang nggak ada. Jadi ini pertanyaannya kepada, mungkin bisa dijawab oleh KPU dan juga Bawasu, apa yang terjadi di TPS ini, mohon jelas-jelasnya. Ketua KPUHC Masyari menyebut, kini tersisa empat provinsi yang perlu direkap di tingkat nasional, yakni Jawa Barat, Papua, Papua Pegunungan, dan Maluku. Komisioner KPURI, Dam Holib, mengatakan, KPU masih memiliki waktu untuk menyelesaikan rekapitulasi suara hingga 20 Maret 2024. Dalam sisa waktu tersebut, pihaknya mengoptimalkan waktu untuk rekapitulasi suara dari beberapa provinsi yang belum tuntas. Jadi kami mempunyai waktu sampai dengan 35 hari dalam jadwal, yaitu paling lambat tanggal 20 Maret 2024. Tetapi tentunya KPURI harus memperdomani prinsip efektif efisien dalam mengelola jadwal rekapitulasi nasional ini. Dan kami berupaya agar pelaksanaan rekapitulasi tingkat nasional ini lekas dapat ditetapkan secara nasional, artinya dapat segera dirampungkan. Kami juga terus mengkoordinasikan KPU-KPU provinsi yang belum menyelesaikan rekapitulasi di tingkat provinsinya masing-masing. Dan kami berupaya secara maksimal mungkin, agar sesegera mungkin rapat pleno terbuka rekapitulasi ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan bahwa selain Jawa Barat, Maluku, ini juga ada dua provinsi di Papua, yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Pegunungan, yang sepertinya mereka akan baru datang ke Jakarta pada tanggal 19. Sementara itu peneliti perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Fadli Ramadhanil mengatakan, KPU harus memastikan rekapitulasi suara selesai tepat waktu, agar tidak terjadi pelanggaran administrasi. 20 Maret 2024 tidak boleh terlewatkan, sebabkan tinggal dua atau tiga provinsi ya, Pak Idam ya, yang akan membacakan nanti hasil rekapitulasi. Tinggal yang belum tadi disebut Maluku dan juga Jawa Barat. Tapi sebetulnya yang penting juga jadi perhatian, Mas Leo adalah, batasan waktu untuk menyelesaikan rekapitulasi sebetulnya tidak hanya diberikan kepada KPU RI, KPU provinsi itu juga punya batasan waktu, sebetulnya di dalam menang-menang Pemilu itu 25 hari, menghitung setelah hari pemungutan suara, itu harus sudah menyelesaikan rekapitulasi. Dari seluruh provinsi yang sudah melakukan rekapitulasi, pasangan calon nomor urut dua Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumingraka unggul di 32 provinsi. Sedangkan dua sisanya diungguli pasangan nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!